Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang belum terungkap berdampak terhadap yayasan milik Yosef, suami dan ayah dari korban. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef mengatakan, sejak adanya kasus ini, yayasan milik keluarga itu mengalami hambatan, terutama saat akan melakukan persiapan pembelajaran tetap muka. Dikatakan Rohman, yayasan sebenarnya tidak terkait apapun dengan peristiwa perampasan nyawa yang menimpa tuti dan amel sekitar dua bulan lalu. Jika kasus ini terus berlarut dalam ketidakpastian, maka PTM di yayasan milik Yosef bakal terus molor. Yosef pun, kata Rohman, berharap pelaku dari perampasan nyawa istri dan anaknya dapat segera terungkap dalam waktu dekat ini. Terima kasih telah menonton!